Jadi kalau Anda datang ke majlis ilmu, carilah tempat yang bisa mengangkat berajat Anda, itu maksudnya. Jadi bukan sekedar datang, tapi tidak menambah apapun pada diri Anda. Yang ditambah itu dua. Satu iman, dua ilmu. Iman mendekatkan Anda dengan Allah, ilmu memberikan kualitas pada keimanan Anda. Jadi kalau ada majlis ilmu tidak membuat Anda dekat dengan Allah, itu bukan majlis namanya. Saya pun sering katakan, kalau apa yang saya sampaikan tidak membuat Anda semakin dekat dengan Allah, maka tinggalkan saya dan cari ustaz lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Al-Fatihah 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 Alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk beraktifitas sampai dengan di pagi hari ini. Yang paling penting semoga seluruh aktivitas kita Dinilai oleh Allah sebagai amal salih Yang mengantarkan kita pada ridanya Itu yang dipesankan oleh Al-Quran Suratnya pendek, singkat Tapi isinya begitu padat Dan kepadatan inilah kemudian yang menjadi Kunci pembuka pada pintu-pintu surga Jadi ketika Allah membuka Al-Quran Untuk menyampaikan kalimat surga pertama Alhamdulillah Yang terdapat di Quran surah kedua Al-Baqarah Ayat ke-25 Itu kalimat surga pertama yang disebutkan dalam Al-Quran Lantas diberikan kuncinya Kata Allah berikan kabar gembira Pada seluruh pemilik iman Pada seluruh pemilik iman Hamba-hambaku yang beriman Semuanya tanpa kecuali Kalimatnya menggunakan Al-ladhina Al-ladhina itu kalau kita mengaji ilmu nahu Belajar ilmu nahu di gramatikal bahasa Arab Jadi nanti kalau ada anak Cucu bapak ibu atau anda sendiri Mau belajar Untuk memahami Al-Quran Itu tujuannya Supaya bisa membaca Al-Quran dengan ilmunya Sehingga merasakan kenikmatan bacaannya Juga membaca hadith dengan ilmunya Sehingga mendapatkan kehusuan Dan kenikmatan dalam mempelajarinya Nanti ada empat cabang ilmu yang utama Satu nahu Kedua saraf Saraf nanti ada dua belas turunannya Ke bawah tasrif Kemudian ketiga ada balagah Tiga cabang utamanya Ada ma'ani, bayan, badian Ma'ani itu untuk memilih kata Sehingga sesuai saat diungkapkan Beda kita kalau bicara sama orang dewasa Dengan anak kecil lain kan Itu Quran itu diksinya paling tinggi Kalau anda sedang berdiri diminta duduk Kata Al-Quran Tapi kalau anda duduk di bawah diminta Pindah kemudian ke kursi Maka bahasanya julusan Julusan tempatnya disebut majlis Ku'udan tempatnya disebut mak'ad Karena itu orang-orang yang sedang bekerja aktif Tiba-tiba sudah gak bisa kerja lagi Disebut tak'aud Mak'ad Ya karena dari atas tadinya aktif turun Tapi kalau penuntut ilmu Tempatnya bukan disebut mak'ad Tapi majlis Jama'nya majalis Karena itu anda dengar majlis ilmu Majlis ulama' Ya Quran surah ke-58 ayat 11 Ya Dibuka dengan kalimat apa Kenapa disebut majlis Dari kata jalasa Pindah dari tempat yang rendah ke tinggi Jadi tempat yang memindahkan anda Dari posisi rendah ke tinggi Disebut majlis Terima kasih telah menonton and לא� ya karena ini poin yang paling penting baik berikan kabar gembira pada semua pemilik iman ma'ani kuat di ilmu balaka bayan cara mengungkapkan supaya jelas jelas diungkapkannya lakukan ini tinggalkan ini jelas sehingga tidak ambigu dalam pemahaman orang itu balaka yang ketiga badia kadang-kadang jelas diungkapkan tapi orang gak suka ada orang sedang merapatkan sab yang satu misalnya masih belum merapat woy rapatin tuh paham gak? jelas kan? tapi gak enak gitu maka butuh ilmu yang ketiga namanya badia badia itu mengemas satu kalimat yang dengan kemasan itu yang diajari serasa tidak tergurui yang diluruskan pun merasa nyaman menerimanya itu badia sama kayak anda ungkapkan pada pasangan aku mencintaimu itu masih biasa tapi kalau anda katakan ramah bulan di hadis banyak nabi itu kalau ingin meluruskan satu kesalahan tidak ditunjuk pengangin tapi dibuat umum kalimatnya objeknya orangnya tidak tersinggung dengan ajaran itu sulik al-ghatofani datang ke Madinah ketika datang kemudian beliau kan orang gotofan bukan orang Madinah datang ke masjid nabi tiba-tiba langsung duduk ingin ikut bergabung belajar langsung duduk niat i'tikaf duduk sedangkan sunnah kalau ingin i'tikaf itu masuk solat dulu dua raka'at tahiyyatul masjid ya tahiyyat masjid kemudian baru duduk karena ini belum tahu dari geratofan maka nabi kemudian keluarkan kalimat perhatikan kalimatnya indah sekali jika siapapun diantara anda nabi gak pernah tunjuk orangnya hei hei solat dulu tidak jika ada diantara anda yang masuk masjid dan berkeinginan duduk i'tikaf maka hendaknya lebih baik dia salah satu dua raka'at baru kemudian dibuat umum kalimat yang orang mahasiswa iya bisa ya iya bisa 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 nanti ada ilmu arud ilmu arud itu untuk membedakan antara Al-Quran dengan syair biasa kadang-kadang bagi orang Arab mudah tapi bagi kita orang Indonesia baru dengar orang Arab bikin kalimat kan amin amin di ilmu arud disebut bahar namanya bahar ada tawil tawilun lahu dunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu ada rajas mustafilun 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 sawtussafilil bulbuli ayyaja kalbithamili almau wazahru ma'a ma'al zahri lah zulmukali fa'antayya sayyidali wa sayyidi wa maulali fa'kam fa'kam tayyumuni ghazaylun oqayqali qataftuhu min wajnatin ninfi'i hadha rujuli fa'kala lalalala faqad ghadamu harwili walwalat walwalat wali wali yawailali fa'kultu lat walwili fabayyinu ulu'ali qalatlawhinakadha inna wadid zulmukali kahatan kakailali tabtabitab tabtabitab tabtabuli ulangi iiii semuanya makanya dulu pernah ada orang menduga al-quran itu syiir karena ujungnya mirip-mirip sama wal-duha wal-layli iza saja ma wadda'aka rabbuka wa maqala walal-akhiratu khairul laka minal ula'a semua ada yang menuduh dulu zaman jahiliya tapi karena tidak masuk dalam rumusan tadi mereka gak bisa klaim ini bukan syiir rumusnya beda lain dan ini bukan masuk dalam rumusan syiir bukan karena itu ketika dicari gak ada yang bisa nandingi nah itulah untuk membedakan itu yang kedua untuk membedakan bagaimana cara membaca al-quran karena nanti syiir itu punya langgam punya lagu quran tidak quran menggunakan tajwid makanya dibaca oleh siapapun itu kedengarannya indah saja karena rumusannya panjang pendek panjang pendek ikhfa hukum nun ada lima gitu kan ya ada ikhfanya ada gunahnya kemudian ya ada irgombila gunah irgombi gunah ada kemudian ikhlab dan seterusnya ada pandangan-pandangannya tapi yang lain gak bisa ya makanya orang jahiliah pun dulu ketika kemudian masuk islam sebagian besar mereka lalu mulai membaca al-quran tidak pernah membaca al-quran menggunakan rumus-rumus 16 tadi ya madid misalnya mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun tola'al badru alayna min thaniyatil wada'i wajabasyukru alayna mada'alillahi da'i tapi gak pernah rumus ini dipakai baca al-quran ya wadduha wal layli iza saja kan gak ada yang baca begitu kan ya kan makanya orang jahiliah pun gak pernah menggunakan langgam-langgam lagu untuk membaca al-quran jadi kalau ada orang sekarang makai begitu berarti lebih rendah pemikirannya dibanding jahiliah jelas ya iya kana budu wa iya kana seda'in tinggalin aja tuh jelas baik berikan kabar pada semua orang beriman di ilmu nahu al-ladhina itu namanya ismun nasulun yaddullu ala'l-ambiyyah huruf yang menunjuk pada objek seluruh tanpa kecuali di besar kecil tua muda laki-laki perempuan ya kaya cukup semua kata Allah semua berpotensi masuk surga tidak cukup dengan amin kita tuliskan dulu belum selesai siapa yang semua ini makanya kata Nabi semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak pengen illa man abah jadi kalau ada mengaku umat Nabi gak masuk surga bukan karena dia gak diberikan surganya oleh Allah karena dia gak pengen syaratnya cuma dua kok kata Al-Quran satu amanu dia mau beriman dan beruntungnya kita bahagia sekali kunci surga yang ini kuncinya itu sudah diberikan oleh Allah bahkan semenjak kita dalam usia kandungan 4 bulan dalam 4 bulan ini sudah jelas ada komunikasi dan kita bersyahadat dalam perut ibunda kita apa syahadatnya disebut langsung di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172 wa'idh akhaz rabbuka min bani adama min zuhurih dhuryatahum wa'ashhadahum syahadat wa'ashhadahum tadi kata syahadat ashhada ya disyahadatkan langsung jadi kalau syahidah yashhadu bersyahadat ashhada yushidu disyahadatin jadi Allah sudah mensyahadatkan kita sedang dalam kandungan wa'ashhadahum ala anfusihim alastu biarabbikum Allah mensyahadatkan setiap ambanya saat mereka berada dalam kandungan ibundanya usia 4 bulan kata Allah alastu biarabbikum apakah engkau siap menjadikan aku sebagai Tuhanmu maka jawaban kita semua bala syahidna bala tentu ya Allah syahidna kami bersyahadat karena itu ketika keluar dari perut ibundanya dilahirkan maka Nabi menyebut fitrah makna fitrah jelas ya fa'akim wajhaka liddini hanifa fitratallahi latifatarnasa alaiha fa'akim wajhaka liddini hadapkan dirimu kepada ad-din apa ad-din yang dimaksudkan Quran surah ketiga ayat 19 inna dina indallahi islam fitratallahi latifatarnasa alaiha itulah fitrah Allah yang telah diberikan pada semua manusia tanpa kecuali karena itu ketika terlahir diingatkan lagi lewat adhan syahadat diingatkan lagi supaya gak lupa bahwa kamu pernah bersyahadat lima kali dalam sehari lima kali dari pagi bayangkan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi bangun tidur sampai mau tidur lagi kalimat syahadat muncul kalimat Allah dulu diperkenalkan Allahu Akbar Allahu Akbar bukankah setelah itu syahadat asyhadu an la ilaha illallah subuh siang ada lagi kalimat itu kemudian sore ada lagi maghrib mau malam ada sebelum tidur diingatkan lagi supaya saat tidur pun wafat dalam keadaan bersyahadat bangun wafat dalam keadaan bersyahadat karena itu dalam ta'lim pun seringkali dibuka dengan pengingat jangan sampai wafat kecuali bersyahadat muslim ya ayuhalladzina amanut taqallaha haqqa toqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun itu jelas itu amanat semua nabi ibu pak bahkan ibu ibu pernah dengar nabi ya'kub alaihissalam nabi ya'kub ya saya sudah katakan kenal dengar ya nabi ya'kub naik ke atas dulu nabi ya'kub itu siapa nabi ya'kub nabi ya jelas nabi ya'kub siapa nabi ya nabi ya'kub siapa yusuf manusia sampai日本 nabi ya'kub itu anaknya nabi ishaq nabi ishaq siapa anaknya nabi ibrahim dari serida sarah dari syeda hajar ada ismail nabi ya'kub ke atasnya ishaq ke atasnya ibrahim baik dari nabi ibrahim sejak nabi ibrahim Itu mewasiatkan kepada semua keturunan Supaya menjaga keimanan kepada Allah Jangan sampai wafat Kecuali menjadi hamba yang tunduk di hadapan Allah Buka di Quran surah kedua Al-Baqarah Ayat 132 Dan Ibrahim mewasiatkan kepada semua keturunannya Bani itu, itu semua keturunan tanpa putus Makanya anak cucu Adam Sejak Adam bertemu dengan Sayyidah Hawa Dalam kehidupan di bumi Bertemu, berumah tangga, melahirkan keturunan Sampai kiamat berakhir Semua manusia keturunan Adam disebut Bani namanya Bani Adam Disebutkan tujuh kali dalam Al-Quran Ya tujuh tempat berbeda Bani Adam Jadi kita tuh Bani Adam Anak keturunannya Adam Jadi setiap ada manusia di muka bumi Pasti tersambung kepada Adam AS Jangan percaya tentang teori yang lain Manusia berasal dari monyet Katakan pada orang itu Kalau bapak dari monyet, bapak saja jangan jak-jak saya Semua dari Adam Nah Bani Imrahim Bani Imrahim keturunan Ibrahim AS Jadi Adam juga turun ke bawah Diwasiatkan oleh Nabi Imrahim Jangan sampai wafat kecuali muslim Muslim, muslim, muslim Kalimat itu yang ditarik sampai ke Nabi Muhammad SAW Diturunkan Quran Surah ketiga ayat 102 Itulah para ustad sering mengutip kata-kata itu Karena sunnah para Nabi sampai ke atasnya Jelas ya? Jangan sampai wafat pak Bu, selamatkan Iman, karena iman itu kuncinya Beruntungnya kita kunci itu diberikan oleh Allah Cuman persoalannya Kunci itu kan mesti ada pintunya Bapak ada kuncinya tapi pintunya gak ada Bagaimana membukanya? Kunci surga itu diberikan oleh Allah Cuman pintunya kan yang mana harus dibuka Nah, beruntungnya kita Pintu-pintu surga itu dibentangkan luas oleh Allah Dalam wujud amal salih Amal salih Kalau banyak amalnya disebut amilus salihat Karena pintu surga itu setidaknya ada delapan pintu yang disampaikan Baik dalam Al-Quran ataupun Hadith Maka dibuattah amalan-amalan terbuka Untuk memilih sesuai kemudahan apa yang bisa kita lakukan Ada pintu puasa disebut ar-rayan Kuncinya ada iman Maka dari iman ini bukalah pintu itu Kalau bapak ibu ingin masuk lewat pintu ar-rayan Maka rajin puasa dari sekarang Makanya kalimat puasa dalam Al-Quran dibuka dengan kata iman Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183 Ya ayyuhalladzina amanu iman dulu Karena kalimat surganya pakai iman Wabashirilladzina amanu iman dulu Wa amilus salihat kerjakan amal salih Baru annalahum jannat diberi surga Apa amal salihnya ya Allah? Diturunkan ini pintu yang pertama Ar-rayan Buka lewat ar-rayan masuk Rajin puasa Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Siam Jadi kalau ingin buka pintu ar-rayan Puasa As-siam As-siap Gak bisa masuk As-siam Masuk As-siam 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 Masuk Bilangin As-siam Jelas ya Ar-rayan Ada lagi pintu tahajud Ada Pintu tahajud Bahkan kalau yang rajin salat Ada juga khususnya pintu orang-orang yang rajin salat Ada Makanya kalimat salat pertama dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat iman Coba cek lagi deh Ngajinya Ngajinya yang utuh Kur'an surah kedua Ayat ketiga Alladzina yu'minuna bil ghaib Wa Yukimuna salat Bukankah sebelum salat ada kalimat iman dulu Alladzina yu'minuna bil ghaib Ayo yang mau masuk pintu tahajud Rajin tahajud malamnya Ayo jadi pendukung real masjid Real masjid sudah selesai Real masjid Kerjakan Tahajud Duhanya Jadi rumusnya gampang kok bu Gampang Teorinya mudah Praktiknya yang kadang-kadang butuh Keseriusan Dikeluarkan semua jenis salat Keluarkan aja Bisa Yang tardu kita sudah paham semua Dan tidak akan berubah sampai kiamat selesai Ya subuh tetap dua Jangan terlampau soleh ingin kerjakan tiga Gak usah Tetap dua Ya Cuman anda keluarkan sunahnya Sebelum subuh ada tidak Setelah itu ada tidak Antara subuh ke zuhur ada tidak Suruknya Duhanya Zuhur ke asar ada tidak Yang asar ke maghrib ada tidak Maghrib ke isya ada tidak Isya ke subuh ada tidak Keluarkan itu Tuliskan kemudian di catatan anda Ya tempelkan catatan itu di dinding anda Insyaallah kami sekeluarga akan masuk surga lewat pintu orang-orang sholat Tuliskan semuanya Dawamkan di rumah Itu aja udah Itu caranya Baru tuliskan kalau sudah yakin Amalan sudah jalan Baru tulis depan pintu Baiti janati Rumahku surga ku Itu cocok Amalan gak ada tulis Baiti janati Rumah masuk surga Ente bengong di luar Jadi rumusnya itu seperti itu Pintu sodakah ada Rajin sodakah Dulu para sahabat itu bu Diajarkan oleh nabi pak Itu sesuai kemampuan Dimana dominannya Disitu dia mencari surganya Jadi bapak ibu pelan-pelan dulu aja Apa yang bisa kita lakukan itu pelan-pelan satu Sampai istiqamah Istiqamah Mulai dari sholat Sholat dulu Sholat udah bagus Puasa pelan-pelan Kemudian berusaha untuk bersodakah Niatkan Nanti ketika diniatkan Allah akan beri jalan Itu yang disebut Mendapatkan kekayaan Dikaya itu tujuannya Maaf bukan untuk pamer Kalau untuk pamer Telat Nah ada korun duluan Dan korun lebih profesional Dalam bidang kepameran Gak usah ditiru Itu 3500 tahun yang lalu Jarak nabi Musa ke nabi Muhammad 2000 tahun Nabi Muhammad ke kita 1500 tahun Di 3500 tahun yang lalu Sudah ada korun Yang kalau kemana-mana Pamer bodyguard Yang membawa Berankas Kunci-kunci berankasnya Itu di Quran Surah ke 28 Ayat 76 Paling kiri sebelah bawah Inna korunaka Na min qawmi Musa Fabagaa alihim Korun itu termasuk Umatnya Musa Sombongnya luar biasa Kalau jalan kemana-mana Di belakang Yang bawa bodyguard Ya 8, 7, 10 orang Hanya ngangkat Kunci berankasnya saja Wa innama fatihahu Latanu'u bilah usbah Sungguh kunci-kunci berankas Kalau dia kemana-mana Dibawa oleh bodyguard Di belakangnya Bukan ngawal dia Kunci berankas Jadi gitu aja Jalan kemana Jadi kalau Ada orang misalnya melihatnya Kalau mau nyuri Ini aja Ngambil kuncinya susah Yang mau nyuri katanya Itu korun tuh Jadi kalau ada yang Ah cuman manasin per hari Mohon maaf Gak ada apa-apa Yang banding korun Kalau cuman untuk pamer Itu kan Lamborghini Lamborghini Macem-macem lah Gitu ya Lewat-lewat Kalau cuman untuk pamer Gak ada Udah lewat Makanya sekarang Gunakan untuk amal soleh Jadi gini Kalau anda ingin dibuka Pintunya oleh Allah Baik dunia atau akhirat Maka niatkan amal soleh Ya Allah Saya ingin berzakat Ya Allah Berikan kesempatan Sebelum wafat Saya pengen zakat Nanti pintu rizki akan dibuka Supaya anda bisa zakat Cuman kalau sudah dapat Rizkinya Zakatnya jangan dilupakan Gak karena sering terjadi begitu Begitu dikasih Zakatnya hilang Dunianya dapat Tapi akhiratnya gak diraih Maka turun lah Kemudian keterangan Di ayat 77 itu Ya Silahkan cari kemuliaan akhirat Dengan harta Tapi jangan lupakan kehidupan dunia Nah ini saya ingin berikan motivasi dulu Jangan-jangan kita ini hidup Sampai saat ini salah arah Dikasih harta Gak mencari surga Diberi tenaga Disiak-siakan Kalau seperti itu jadinya Maka turunlah Quran surah 103 Kata Allah saya bersumpah Demi semua kesempatan yang saya berikan Pada kalian itu hidup Apakah 40 tahun 50 tahun 60 tahun Innal insana Sungguh setiap manusia yang beraktifitas itu Awas Lafi khusm Berpeluang akan rugi Jika dia tidak menggunakan Modal kesempatan yang saya berikan dengan baik Siapa orang baik itu Kecuali orang-orang yang punya iman dalam dirinya Dan imannya membimbing dia untuk memanfaatkan waktu Demi berbuat baik dalam kehidupan Maka itu Saya ingin memberikan nasihat kepada diri saya dan kita semua Eh manfaatkan sisa waktu kita Kalau kita sadar bahwa yang dulu-dulu itu banyak kurang ya Seharusnya sisanya lebih baik Ini aneh Sudah tahu dulunya banyak berbuat maksiat Sudah tahu dosa masih banyak Cita-cita paling elit masuk surga Firdaus tanpa hisab Bersama Nabi lagi Tapi amalan gak pernah dibuktikannya bagaimana bisa terwujud Ya karena itu ayo kita ikhlaskan niat kita dulu Kita mengaji dengan benar Semoga apa yang kita lakukan hari ini Mungkin bisa melipatganakan pahala Dan menutup dosa yang pernah kita kerjakan dulu insyaallah Yuk kita mulai kajian kita Tadi mau kodima Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan Di kajian pendalaman Ma'ana Al-Quran Atau Tafsir Al-Quran Al-Karim Di surah An-Nur Surah An-Nur Hari ini saya bawakan satu kitab tafsir Tafsir Al-Quran Al-Azim Karya Al-Imam Ibn Kathir Rahimahullah Nanti insyaallah dalam setiap pertemuan Saya bawakan lagi model-model yang lain Tafsir-tafsir ulama yang lain Supaya kita bisa memahami dan mengetahui Keragaman-keragaman keluasan ilmu para ulama kita Sebagai warisan dari Nabi SAW Nanti kemudian saya bawakan misalnya Al-Jalalin Saya bawakan tafsir Al-Sa'adi Ruhul Ma'ani Ada tafsirnya Al-Alusi Ada tafsirnya Mafatil Qayb Dan sebagainya Supaya kita bisa mengerti satu dengan yang lainnya Jadi maksudnya begini Kalau teman-teman mendapatkan pemahaman begini Oh ini terambil dari tafsir ini Dipraktekan oleh saudara kita yang lain Jelas ya? Jadi kita mengerti sumbernya dari mana Jangan-jangan selama ini Bukan mereka yang salah Tapi ngaji kita yang kurang luas Paham? Siap insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Surah An-Nur Surah ke-24 Di dalam Al-Quranul Karim Di dalam urutan mushab Di pertemuan yang lalu Kita telah Ambil muqaddimah Di surah ini Nur An-Nur Berarti cahaya Di ayat ini Ada bimbingan-bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang memberikan cahaya Petunjuk kepada kita Dalam menjalani kehidupan Singkatnya cahaya Dibagi dua Ada cahaya sifatnya fisikal Hissi Cahaya matahari Dengan sinarnya Pantulan dari cahaya matahari Kembulan Dengan sinarnya Cahaya dari lampu Yang dipantulkan sampai dengan ke kita Maka ketika cahaya itu ada Benda-benda sekitaran kita Nampak terlihat dengan jelas Yang bukan milik kita Kita tinggalkan Yang punya kita Kita bisa gunakan Karena ada pantulan cahaya matahari Anda bisa melihat di luar Jelas Alas kaki Sendal banyak mereknya Tapi Anda bisa bedakan Yang punya Anda Dengan punya orang lain Tapi kalau kemudian Padam cahayanya Malam tiba Lampu tak ada Maka tak bisa kita bedakan Maka sulit kemudian Keadaan kita lalui Kalau padam lampu Kan mohon maaf Mati itu bagi yang bernyawa ya Kalau lampu itu padam Ya mati bagi yang bernyawa ya Ayam Mati gitu kan Kemudian Kucing Mati Manusia Meninggal Wafat ya Baik Bagi yang bernyawa Lampu padam Jadi padam lampu Malam hari Bukankah saat itu Ada kepanikan Ya Cari lilin Cari ini Cari itu Ya Bahkan ada sebagian orang Di seluruh Kemudian apa Coba buka giginya Supaya terang Ada yang macam-macam lah Gitu Jadi Semua Gelap Panik 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 Siapa Karena tak nampak Jadi cahaya punya fungsi menerangi di sekitaran Supaya terlihat dan terbedakan Mana Yang bisa Kemudian diambil Mana yang harus ditinggalkan Apa yang dilakukan Apa yang ditinggalkan Demikian pula Ketika Allah ingin memberikan cahaya yang kedua Ma'nawi Ada cahaya akhlak Bendingan perilaku Ada cahaya Rabbani Tauhid Bagaimana mendekat kepada Allah SWT Dengan cahaya akhlak ini Kita bisa bersikap dengan baik Mana yang bisa kita kerjakan Bagaimana mata memandang Apa yang tidak boleh dipandang Bagaimana telinga mendengar Apa yang tidak boleh didengar Bagaimana kaki melangkah Kemana saja dibolehkan Dan kemana tidak dibolehkan Maka ketika seseorang mendapatkan Pancaran cahaya Allah dalam kehidupannya Maka sudah dijamin 100% Dengan izin Allah Dia akan menjadi orang baik Dan bisa membedakan Dari perilaku-perilaku kehidupannya Surah ini Satu surah langsung Disebut dengan surah cahaya Karena isinya memuat 10 poin cahaya Yang bisa membimbing kita dalam kehidupan Kalau kita dapatkan itu Maka ada jaminan dalam Al-Quran Jadilah kita hamba mulia Yang memiliki pancaran cahaya Di hadapan Allah SWT Itu yang kita bahas di pertemuan lalu Dan surah ini Madaniyah Artinya diturunkan oleh Allah SWT Pada Nabi Muhammad SAW Setelah beliau berhijrah Kalau ada surah atau ayat Diturunkan pasca hijrah Saya terangkan di pertemuan yang lalu Maka surah ini Adalah bimbingan praktikal kehidupan Setelah kita kenal dekat dengan Allah SWT Melalui pendidikan tahid Maka mari kita baca Kalimat per kalimat Huruf per huruf Di surah ini Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita dengan baik Sehingga bisa kita amalkan Bismillahirrahmanirrahim Fokus baik-baik Bagi yang tidak membawa mushaf Boleh buka aplikasi Bagi yang ada mushaf Dilihat Dan saya sarankan dalam kajian tafsir kita Di pertemuan nanti Kita bisa membawa perangkat mushaf Ikuti saya Suratun Anzalnaaha Anzalnaaha Watharubnaaha Wahanzalnafiha Wahanzalnafiha Ayatim bayinat Ayatim bayinat La'allakum tazakkarun Lihat ada Gaget sedikit Tidak hanya Ada 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 Itu beda J Itu hurufnya huruf Untakan Jadi dari dalam Infijar Jadi dari dalam Dikeluarkan Makanya ada lima Sebentar Singkat Ada pantulan Tapi kalau dikeluarkan Ledakan Dari dalam Keluar Infijar Jawanya J J J Ya D D gigit D dengan D itu sama D D D D D D D Jangan terlalu kencang gigitnya Nanti putus saya yang salah D 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 Sebentar Saya berikan ilmu sedikit ya Di Tajwid Jadi Al-Quran itu indah Kalau membaca kita benar Dan sabar belajarnya Itu anda Cukup sampai 20 ayat Atau sampai ayat ke 70 Sampai 71 Itu insya Allah Sempurna Makhirjul hurufnya Bacaannya benar Tinggal nanti belajar Gharib muskilah Ada yang dibaca Ana pendek Ana panjang Alehi Aleihu Cuma itu saja Tapi belajarnya mesti sabar Anda 70 ayat Bacaannya benar Kesanannya benar semua Ya Dan Quran itu indah sekali Jadi ada Tiga catatan Satu Huruf yang paling ringan Diucapkan Itu dua Ya A Hamzah dengan H Ada yang menambahkan Alif Karena itu dari Hawa Disini Itu gak diselang apapun Sampai ke mulut Keluar A Gak nyangkut Disini gak nyangkut Disini gak nyangkut Keluar ringan A Ya Sama H Ya Baik Tapi A Boleh diucapkan H Baru bangun tidur Jangan diucapkan H H Tuh Tanpa sekat kan H Nafas sekitar 60% Keluar Makanya kalau H Itu nafas cepat habis Ya H Baik Kemudian Yang paling tingkat Paling sulit Nanti ada lagi Misalnya Bo 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 Makanya bahasa Arab Disebut Logatul Bo Bo Karena membedakan Dengan bahasa yang lain Itu tingkat paling tinggi Sepaling sulit Di antara sulit dengan ringan Itu ada pertengahan Pertengahan Ya Apa di antara yang pertengahan itu Misal ada The The Z Ya The Z Ya Baik Perhatikan Ini indahnya Al-Quran Jadi kita tuh diajarkan yang paling ringan dulu A Baru kemudian pertengahan The The V Kalau sudah bisa The V Setelah itu Z Z Lalu disatukan antara The dengan Z Dengan The Dengan Z Siapa lihat Surah kedua Al-Baqarah Yang paling ringan dulu Alif Lam Mim Alif dari Hawa Lam ke Lisan Mim ke Bibir Keluar Jadi tiga terwakili sebuah Setelah itu diajarkan huruf yang pertengahan Thalika Thalikal kitabula Baik Hudalil Da 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 Setelah lancar Da Dipindahkan ke Z Da Di Da Di Ayat tiganya Al-lazina Yu'minun Dhalikal kitabula Wa'idha fi Hudalil Al-lazina Setelah lancar Awas Setelah lancar Di Diperkenalkan Z Jadi Da Di Da Di Za Da Di Za Al-lazina Yu'minuna Bil-ghaib Wa Yuqimunas Wa Mimma Za Setelah lancar Di Dengan Za Dipertemukan Di Dengan Z Di Z Z Z Ayat keempat Wall-lazina Wall-lazina Yu'minuna Bima Um Z Z Z Z Dengan Z Jadi Kalo Anda Benar Mengajiknya Benar Mengajiknya Itu Masya Allah Pertengahan Lancar Z 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 nanti kesananya akan disatu-satukan kalau udah lancar di awal kesananya mudah jadi gak ada lagi kemudian bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang tidak sempurna diucapkan ada yang yang paling parah nanti ada dipertemukan nanti kata musimu disitu kata musimu disitu ketemu semua jadi kalau ibu bapak ngaji ketemu guru yang ketat bahagialah bersyukur terima kasih Allah kau kirimkan guru yang seperti ini ya itu harus paham begini harus paham kalau gak ngerti nanti capek sendiri apa jangan yang ini gurunya ganti aja nah ini kalau bisa di awal kesananya baca dengan bagus mohon maaf saya bimbing baca satu ayat-satu ayat supaya setiap kita dapat pahalanya insya Allah ya jadi satu hurufnya dapat 10 kebaikan jadi kalau cuma saya yang baca ya peluang kita jadi menipis nantinya dimohon izin setiap ada satu ayat saya bimbing satu ayat anda bacakan bacakan siap ya saya minta komitmen yang kedua awas belajar dengan saya yang kedua kalau anda tidak komit ya mohon maaf saya juga tidak semangat mengajar siap komit insya Allah yang kedua setiap ayat satu ayat yang kita bahas anda mesti hafalkan itu bu satu ayat itu gak banyak kalau ayatnya cuma alkoholam ini sebulan saya semangat semangat jadi saya pengen bacanya benar kita hafalkan sepakat ya jadi mohon maaf kalau mau datang ke kajian tolong ingatkan setting di handphone masing-masing kajian saya di hidayat surat anur kita mulai sekarang jadi setiap pertemuan kalau saya bahas satu ayat berarti satu ayat itu bulan depan mesti hafal siap nanti insya Allah begitu hatam suratnya hafal kita suratnya semua siap ya insya Allah ya baik kalau tidak hafal jangan masuk dalam tunggu di luar dan tidak punya hak bertanya bismillahirrahmanirrahim saya baca dulu dari paparan imam bin Kethir baru setelah itu saya terangkan dari kaedah bahasa Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dengan ayat ini hadhi inilah suratun anzalnaha satu surah yang aku turunkan baik kata Allah satu surah yang aku turunkan saya baca dulu ya nanti setelah itu saya terangkan kalimat ini ingin memberikan kepada kita penjelasan bahwa Allah meminta kita memerhatikan seluruh surah ini bukan satu dua ayatnya saja bukan satu dua kalimatnya saja kalau bahasa bebasnya ini aku turunkan satu surah yang sangat penting perhatikanlah seluruh bagian di surah ini bahkan setiap hurufnya jangan kau kaji satu ayat saja yang kau tinggalkan yang lainnya belas namun demikian juga bukan berarti surah-surah lain tidak penting untuk dilihat artinya apa? ya imam bin Kethir ingin menyampaikan semua surah Al-Quran punya fadilah punya keutamaan kalau anda ingin mendapatkan cahaya-cahaya tadi dalam kehidupan yang pekan lalu saya sampaikan ada 10 bimbingan di surah ini secara hubung kalau ingin mendapatkan pancaran cahayanya maka pelajari keseluruhan ayat di surah ini jangan tinggalkan satu huruf untuk dipahami itulah keutamaannya nanti surah-surah lain ada fadilahnya sendiri misal Al-Mulk disebutkan dalam riwayat memberikan cahaya di alam kubur makanya senahnya sebelum tidur baca Al-Mulk kalau mau latihan dulu misalnya ayat kursi boleh makanya dilatih dengan yang kul-kul dulu ayat kursi Al-Baqarah 255 kemudian setelah itu ada tiga kul mu'awadzat thalath ya ada kul huwallahu ahad al-ikhlas kul a'udhu birabbil falak al-falak kul a'udhu birabbin nas itu hadisnya jelas sebelum tidur kita baca itu tapi itu gangguan gangguan pengantar dalam tidur dunia tidur yang pendek yang mungkin besok bangun lagi supaya gak diganggu diganggu setan setan itu kan dahkan dalam tidur pun dia beraksi setan dalam tidur itu pun mengganggu makanya ada yang mimpi buruk ada yang kemudian bahkan ada yang dalam tidur masih mencelak juga tidur masih mencelak tidur tuh berarti ada persoalan yang serius yang belum selesai makanya coba kalau ingin enak itu gini mau tidur itu istighfar dulu enak itu nanti enak betul masya Allah istighfar 70-100 kali itu kan sampai mendapatkan kekhidmatan fikirnya nabi aja istighfar setelah itu kemudian biasakan baca Al-Quran kalau mau latihan yang pendek dulu tadi ayat kursi kalau sudah mulai dewasa apalagi sudah balik ke atas seperti kita saat ini maka naik levelnya baca Al-Kahaf ya itu kalau malam Ju'at baca Al-Mulk setiap malam Al-Mulk sebelum tidur diantara Fadillahnya memberikan cahaya di alam kubur saat tidur yang panjang sebelum masuk alam bangkit itu kalau di dunia tidur bangun lagi besoknya di alam kubur bangunnya kapan nunggu kiamat supaya cahaya dapat terus dapat dijaga oleh Allah salah satu kemuliaannya surah apa Al-Mulk ada lagi surat Yusuf misalnya surah 12 ya tadi Al-Mulk 67 Yusuf 12 surat Yusuf itu disebut oleh para ulama kandungannya bisa mengentaskan kesedihan bukanlah sedang gelisah antum ada masalah di kantor atau di rumah tangga dengan anak-anak anak-anak kurang nurut kurang baik macam-macam ambil wudu buka mushab ngadap Qiblat baca surat Yusuf baca ada itu rajin dia baca-baca tafsir itu ya begitu kita baca riwayatnya tersambung banyak itu kalam para ulama disampaikan dari riwayat-riwayat yang sambung sebelumnya banyak kemuliaannya nanti Al-Baqarah Ali Emran yang rajin baca Al-Baqarah Ali Emran itu fadilahnya saat terjadi kiamat nanti dalam hisab itu dua surah itu itu akan menjadi pelindung seperti awan dua surah itu akan menaungi para pecinta Al-Baqarah dan Ali Emran saat suasana begitu menegangkan di hari kiamat dipanas luar biasa capeknya semua orang itu udah gak peduli yang penting pengen dihisap segera pengen dihisap segera tapi ada tujuh golongan yang santai aja cuman golongan ini gabung dengan yang lain tenda besar tenda besar ya tendanya besar tergabung tujuh golongan sabatun tujuh golongan mereka akan dilauhi oleh Allah di hari kiamat saat naungan itu sulit didapatkan siapa mereka diantaranya Al-Imamul Adil pemimpin yang adil imam itu banyak dalam konteks besar kenegaraan turun ke bawah sampai ke rumah tangga kalau adil kita di dunia doanya sulit ditolak ya tiga golongan yang doanya sulit ditolak satu Al-Imamul Adil Al-Imamul Adil pemimpin yang adil ya termasuk di rumah tangga kalau adil kalau baik di kan atau naik lagi di masyarakat RT RW sampai ke atas misalnya ya yang kedua orang yang biasa puasa dari mulai puasa sampai buka kalau benar puasanya itu Masya Allah membuka pintu doa cepat dikabulkan yang ketiga doa orang yang terzolimi di saat anda terzolimi dengan benar-benar perbuatan zolimnya bukan zolim yang direkayasa bukan zolim yang direkayasa aku terzolimi tapi direkayasa bukan itu zolim yang betul begitu terzolimi dia berdoa makanya saat ada perasaan gak enak bu ini biasanya sering jangan pikir yang tinggi-tinggi dulu ya ibu suka gak enak dengan perlakuan anak padahal ibu yang mengandungnya ibu memberikan asinya ayah yang mencari nafkahnya dan sebagainya tiba-tiba anak membentak anak ada hal yang tidak menyenangkan nah itu puncaknya kita barangkali lewat wasilah itu doa akan dikabulkan jangan marahi anaknya stigfar dulu berdoa boleh doanya langsung kepada anaknya minta ya Allah jadikan anak saya soleh ya nak ayo nak soleh ya soleh udah ya mama kok gak marah soleh itu marahnya mama soleh insyaallah sukses ya insyaallah ya Allah jadikan dia sukses ya Allah jadikan dia soleh ya Allah jadikan dia pengantar kepada kebaikan dia begitu caranya itu indah itu yang dikerjakan oleh seorang ibu itu sedang masak bapaknya terima tamu tamu kehormatan besar ibunya masak jadi masakan tuh tiba-tiba anaknya datang dari padang pasir main ini kisah nyata bawa pasir pak ke ibunya umi 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 disiram makanan pakai pasir astagfirullahaladzim kalau ibu jadi ibunya kira-kira responnya apa alimanihnya lihat-lihat kata ibunya apa entah idhab illal haram takunu imam manfi nak kamu pergi ke masjid haram jadi imam sana ya kamu pergi ke masjid haram jadi imam sana ya sampai sekarang anak itu ketua dewan imam di dua masjid suci masjid al-haram dan masjid nabawi karena peristiwa itu dia adalah syekh abdulrahman as-sudis as-sudis alhamdulillahi wa rabbil adamin itu yang kadang agak mirip lah begitu gitu as-sudis itu doa ibu itu dari peristiwa tadi itu ibu misalnya bisa aja kejadian disini oh demikian kamu pergilah ke tanah suci di imam ya kalaupun gak di tanah suci tanah kusir kan bisa al-nur al-hikmah gitu kan bismillah terus ya nah jadi setiap surah dalam al-quran punya fadilahnya karena itu belajar yang baik belajar yang baik belajar yang benar nanti setiap kita ingin mengamalkan surah itu lihat keutamaannya kapan baca al-muluk kapan baca al-kahaf kapan baca yasin kapan baca al-baqarah semua ada nah al-nur ini punya keistimewaan jika ingin mendapatkan bimbingan cahayanya jadi kalau sedang gelap-gelap ya maaf pikiran gelap di kantor tender kita diserobot orang itu kan terus sudah mau lamaran diambil orang juga itu kan ya pekerjaan kita dan macam-macam dan seterusnya maka bagaimana caranya cari cahaya ya teruskan sedangkan yang dimaksud dengan kalimat disampaikan oleh Imam Mujahid dan Imam Qatada yakni kata Allah kami pun di surah ini akan menerangkan kepada kalian tentang yang halal itu mana yang haram itu mana jadi nanti di ayat ini semua ayat di surah Andor ini umumnya akan menerangkan kepada kita cahaya-cahaya untuk menunjukkan ini halal ini haram kalau mau dikerjakan kita paham ya misal anda mau cari pekerjaan nih yang halal yang ini yang haram yang ini bahkan jangankan cari pekerjaannya untuk mendapatkannya saat anda berjalan pun mata anda mulai memandang nanti anda akan temukan bimbingannya ini yang harus dilihat ini yang tidak di jalan nih ya mau bekerja misalnya kan cari nafkah atau mau cari pekerjaan pun anda lewat saja kan kadang mata kita kalau melihat semua kan kelihatan ya kalau pandangan kita masih jelas itu pun di ayatnya ada bimbingan kalau pengen dapat cahaya dalam pekerjaanmu maka ini yang mesti kau lihat ini yang jangan dilihat indah ini halal ini haram ini tinggalkan ini lakukan do it leave it ya ini kerjakan baik teruskan kemudian disini akan dijelaskan perintah dan larangan jadi kalau yang pertama itu membuka objek ini yang halal ini haram yang kedua bagaimana cara kita mendapatkan yang halal menjauhi yang haram maka diturunkan kemudian perintah dan larangan ya perintah jadi ketika Allah memberikan perintah itu baik ibadah sifatnya ataupun bimbingan hidup sebetulnya untuk memudahkan kita mencapai tujuan contoh gini ya siapa yang pengen sukses angkat tangan ya baik dah turun siapa yang ingin bahagia angkat tangan baik pilih sukses tidak bahagia atau bahagia tapi gak sukses gak ada pilihan ketiga jangan dulu nah sekarang siapa yang pengen sukses dan bahagia ya Alhamdulillah sudah itu gak ngangkat pun pasti nah sukses dan bahagia namanya falah salah apa namanya salahun salahun kalau itu digenggam oleh kita begini saya menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dan gak mau saya lepas itu aflah namanya apa namanya aflah baik sukses dan bahagia namanya apa nah supaya kita menggenggang aflah nih aflah kita genggam dengan baik untuk mendapatkan salah bagaimana caranya falah halalun ya kan ini yang ingin saya dapatkan bagaimana mendapatkannya amrun Allah turunkan perintah perintah itu diturunkan supaya kita menggenggam kesuksesan bukan supaya kita capai mengerjakan perintahnya dia pahami dengan baik nih cara berfikirnya kalau gak paham ini nanti malas mengerjakan perintahnya contoh apa Allah turunkan perintah untuk ibadah sholat misal di ketika Allah meminta kita sholat sebetulnya bukan sholatnya tapi sholat itu wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan yang kita inginkan makanya ketika kita diminta sholat diumumkan dulu sebelum sholat supaya kita termotivasi dan meluruskan cara berfikir kita yang keliru sehingga tidak menjadikan sholat sebagai beban apa itu informasinya lima kali dalam sehari sebelum sholat muazzin mengumandangkan Allahu Akbar Allahu Akbar sampai ke kalimat haya ala sholat ayo sholat ayo sholat ayo sholat gak ada sholat tapi kalimatnya gak berhenti disitu mudah Allah kemudian mengilhamkan pada Nabi mewahyukan sampaikan pada muazzin setelah haya ala sholat la ilaha illallah selesai tapi ada kalimat yang disampaikan untuk memberikan motivasi kepada kita ini yang saya maksudkan supaya kalian sholat mendapat ini bagi saya gak penting sholatnya kalian gak sholat pun semuka langit dan bumi tidak akan menurunkan satu saya sebagai Tuhan kata Allah tetap saya Tuhan cuman yang butuh sholat itu kamu karena sholat itu wasilah untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan bapak ibu itu ingin mendapatkan misalnya maaf ya anda ingin nasi goreng kebun sirih berangkat kesana apakah dengan sekedar ya Allah nasi goreng kebun sirih nasi goreng kebun sirih anda dapat tidak anda kan mesti berangkat dulu siapkan dulu kendaraannya atau anda pesan dulu di pesan kendaraan itu bukan ingin memberikan beban kepada anda untuk bisa mengarungi perjalanan bahkan kadang-kadang sampai macet untuk memberikan kesulitan bukan supaya dengan kendaraan itu jadi wasilah anda sampai kepada apa yang anda inginkan sholat itu perintah perintah itu diturunkan bukan ingin memberikan beban pada anda supaya sholat anda gak sholat pun Allah gak rugi cuman setelah kalimat hayya ala sholat anda bertanya kenapa sholat hayya ala falat aku ingin memberikan kebahagiaan bukankah kau menuntut kepadaku ya Allah berikan kebahagiaan di rumah tanggaku berikan kebahagiaan di pekerjaanku berikan kesuksesan dalam karirku sekarang Allah berikan jalannya ini manusia paling aneh di muka bumi minta dikasih gak diambil aneh makanya saya sering katakan sebetulnya gak ada yang gak dapet hidayah diberikan cuman saat diberi gak diambil anda datang nih ke pengajian ya di pengajian misalnya dikasih aqua dikasih makanan ringan snack kasih 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 ya panitia udah ngasih setiap orang kebahagiaan cuman anda menolak gak mau ngambil tiba-tiba di jalan misalnya dehidrasi karena gak sarapan juga lapar pingsan ketika pingsan itu yang salah panitia atau anda yang ngambil bukan panitia yang salah Allah memberikan bentangan hidayah seperti sinyal di telepon kita terbentang semuanya tinggal kita aja mau ngambil apa enggak kita harus jujur bukankah anda saat menerima telepon sinyalnya kurang anda sampai keluar nyari sinyal disini sinyalnya kurang nih ntar aku keluar dulu keluar nyari sinyal anda bayangkan disana bilang kenapa ente gak beli telepon dengan sinyalnya enggak gak dijual keluar nyari nyari supaya mendapatkan sinyal nah daya itu dipancarkan oleh Allah dipancarkan kurang surah ke-29 ayat 69 orang-orang yang mau bergerak mengambil hidayah kami berjuang mencari mengambil mengambil kalau dia mau ambil saya tunjukkan jalan-jalan yang lebih terbuka kata Allah cara berpikirnya begitu jadi nanti zina begini eh bikin yang lain yang gini gak zina repot kayak gitu jelas ya kata Allah sudah ya ini dilarang ya antum jangan halalkan yang halal-halal yang haram-haram jadi kalau ditukar gak akan dapat yang diharapkan tadi mungkin terlihatnya sederhana di depan tuh kelihatan indah Fatah Morgana kan begitu kelihatan seperti oase begitu dikejar gak ada ya kan kelihatannya seperti indah dari jauh begitu dikejar gak ada cuman bayangan aja sama maksiat juga begitu kelihatannya besar oh ini proyeknya besar nilainya besar di awal-awal begitu udah dapat tangkap KPK udah penyesalannya dalam paham? baik teruskan wa qala al-bukhari al-imam al-bukhari pernah menyampaikan al-imam al-bukhari saya pernah katakan nama aslinya Muhammad ya siapa nama aslinya? Muhammad bapaknya namanya Ismail kakeknya Ibrahim nah ini ini masya Allah ini boleh bu ini namanya Tafa'ul bu Tafa'ul ya teman-teman namanya apa? Tafa'ul Tafa'ul itu memberikan nama pada anak nama dengan orang-orang soleh atau para nabi sebelumnya supaya kita berharap doa di nabi itu mengantarkan anak ini punya perilaku yang meneladani orang soleh atau para nabi tadi ya diboleh Tafa'ul namanya misal saya pengen anak saya misalnya seindah nabi Yusuf dalam aktivitasnya ya dalam perilakunya maka namanya saya misalnya sekuat nabi Musa namanya dengan Musa saya pengen anak saya misalnya selembut nabi Yahya maka namanya dengan Yahya Yahya lembut kan lembut ya namanya saya pengen yang mencangguk sifat-sifat kebaikan maka saya namanya anak saya mengikuti Tafa'ul kepada nabi Muhammad namanya dengan Muhammad ini Al-Bukhari ini menarik nih namanya Muhammad bapaknya Ismail bukankah kakek nabi Muhammad yang ke-29 nabi Ismail bukankah bapaknya nabi Ismail Ibrahim ini unik nih ini masya Allah ini direncanakan apa memang seketika kakeknya yang berahim punya anak Ismail Ismail punya anak Muhammad bukankah Muhammad ke Ismail ke Ibrahim satu turunan ya coba deh kita ingat-ingat lagi masih ingat Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalli bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusay bin Murrah bin Kilab bin Kaab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Madar bin Kinana bin Khuzaima bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Adri bin Muqawam bin Nagur bin Tarih bin Ya'ruf bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim Aleyhisselam ayo ulangi ya yang bung Muhammad Ismail Ibrahim makanya itu mendapat keutamaannya semua ya Ibrahim dengan sifat ketegarannya tegar begitu ayahnya meninggal Al-Bukhari kan meninggal ayahnya ya dalam usia kurang lebih dua tahun dua tahun meninggal empat tahun matanya buta Al-Bukhari ya kemudian Ismail itu kepatuhannya kepada orang tua tinggi bukankah Ismail itu dengan ibundanya hajar berjuang kan jadi begitu bapaknya meninggal Al-Bukhari kecil dengan ibundanya single peranmu ibundanya tapi sifat ibunya pun itu meniru saya udah hajar gak kecewa gak ada tuh kecewa kalau Allah setetapkan saya berada disini walaupun ditinggalkan oleh suami Ibrahim Aleyhisselam kalau Allah yang perintahkan pasti Allah gak akan sia-siakan maka semua pikiran buruk dibuang yang baik-baik dimunculkan membuang yang buruk sehingga yang baik yang muncul disebut tasfiah kalau itu dilakukan muncul baiknya disebut sofa maka naiklah ke sebuah bukit dengan pemikiran yang jernih Allah gak mungkin sia-siakan saya maka bukit itu disebut dengan bukit sofa namanya jelas makanya kalau ada sesuatu terjadi perasaan gak baik lu pada Allah keluarkan keluarkan hey single parent anak saya suami sudah gak ada meninggal anak kemudian buta gak ada yang sia-sia Allah pasti berikan yang terbaik dia ingat pesan suaminya anak kita mesti menjadi warisan para ulama warisan para nabi titipkan jadikan dia seorang berilmu jadikan dia orang dekat dengan Allah maka disiapkan dikirimkan dengan doa-doa ya Allah jadikan dia walaupun mata tak melihat hatinya terbuka apa gantinya mata tak melihat tapi hatinya begitu tajam setiap disebutkan satu bacaan itu seketika sampai dalam jiwanya tanpa diulang kedua kalinya titik komanya sama sampai titik komanya itu al-Bukhari kecil ini kalau dibacakan bukan satu huruf ya nih satu lembar bacakan sekali diulang seketika sekali diulang maka dikirimkan kemudian ke sekolah kutab lah kalau dulu itu masuk belajar dengan syekhnya dibacakan dengan surah kof pada saat itu begitu dibacakan syekhnya cuma nguji aja siapa yang sudah hafal kata syekhnya tiba-tiba anak ini 4 tahun yang paling kecil dihalaqa itu angkat tangannya saya sudah hafal dalam jiwa saya hafal dalam kepala itu kalimat yang benar bukan hafal di luar kepala kalau di luar kepala masih di luar belum masuk hafal dalam kepala saya coba bacakan maju ke depan suruh baca begitu dibaca bacaannya makhraja sifat hurufnya sama persis dengan syekhnya maka syekhnya kagum syekhnya dengan beliau kemudian mendoakannya dan mengatakan mulai sekarang anak-anak belajar hadith karena beliau paham Quran itu mudah dimudahkan bagi al-bukhari kecil maka diminta hadith karena gak ada jaminan kemudahan berhadith maka pulang kepada ibunya pulang berkata wah-wah-wah tadi ada begini-begini ibunya senang maka kata anaknya uridul hadith saya sekarang pengen belajar hadith kata ibunya cekupkan dengan Quran dulu karena kamu ada keterbatasan kata anaknya uridul hadith tidak saya pengen belajar hadith karena dia yakin dengan amanah gurunya gurunya ini kalau ngarahkan ini insya Allah benar orang tua ditaati guru pun dipatuhi saya pengen hadith hadith maka merabak jalan masuk ke kamar ibunya melihat terenyuh hadithnya ibunya masuk ke dalam kamar nyamparkan sejadah solat kemudian berdoa kepada Allah dalam doanya sampai lelah menangis mohon kepada Allah kalimatnya sangat populer hay Allah yang maham melihat jika anda ingin minta sebut nama Allah sesuai hajat kita namanya dalilnya Quran surah 17 ayat 110 kemudian juga ada disebutkan di Quran surah ke-7 ayat 180 Allah punya nama-nama terbaik kalau anda punya kebutuhan cari nama yang sesuai dengan kebutuhan anda pengen ilmu pengen rizki ini pengen matanya penglihatannya balik maka disebut namanya ya Allah yang maham melihat yang tidak punya batas dalam kuasamu karena kata medis ini terbatas gak bisa lihat kata klinis buta permanen engkau tak punya batas dalam pemberianmu untuk penglihatan maka mohon ya Allah kembalikan penglihatan anakku itu sampai kemudian capek wawah tertidur dalam tidurnya bermimpi bertemu Nabi Ibrahim disampaikan eh anakmu akan melihat lagi gitu nah saat itu sedang membacakan dari tertidur bermimpi Al-Bukhari kecil mengulang surat kov tadi sampai lihat dua-dua lihat-lihat ini indah sekali jadi ada korelasi jadi kalau ibunya dengan anak itu nyambung ayah dengan anak nyambung ya ada roh roh yang satu kemisi satu jaringan rohun mujabnada ya kalau dalam bahasa ungkapan orang Arab demikian jadi roh satu dengan yang lainnya itu akan akrab kalau dia memang terbiasa beramal soleh demikian anak dengan ibu punya perasaan tapi kalau amalannya benar itu amal itu akan saling menjaga ibu berdoa minta anak dikembalikan penglihatan anak mengulang hapalan begitu sampai di ayat 22 Quran surah kov tadi surah 50 ayat 22 nanti kalimatnya sungguh engkau sebelumnya gak bisa ngeliat ya maka kami buka kemudian penutup di matamu itu yang membuat kamu gak bisa liat maka mulai hari ini pandangan akan menatap dengan tajam sebetulnya ayat ini bicara tentang kondisi hari kiamat yang gak nampak surga neraka segalanya gak nampak pada kita maka dibuka hijabnya terlihat semua tapi ayat ini kemuliaannya diturunkan khusus karena doa ibundanya tadi bukan konteks kiamat tapi barakah kemanfaatan dari ayat ini diturunkan kepada al-bukhari kecil begitu membaca pandanganmu akan terbuka dengan tajam tiba-tiba seketika sembuh penyakitnya melihat dia dengan kemuliaan qurannya dibanyak nanti bapak ibu sekalian itu nanti di quran seluruh lima rumusnya ayat ke-35 paling kanan sebelah bawah itu rumus kalau ingin dapat sesuatu mendekat kepada Allah maka Allah akan kabulkan walaupun mustahil menurut manusia ada seorang siswa di jamia islamia di madinah matanya itu udah minusnya tinggi jadi gak bisa kelihatan jadi dia ikut umrah minta dibimbing temannya maksudnya diajak jadi pas bagian sa'i dia bilang udah kamu jalan aja dulu jalan biar tinggal saya disini biar kamu gak repot dia minum air zam-zam begitu minum dia ngadap ke Qiblat minum kan doa zam-zam itu selesai dari Nabi tuntas air zam-zam itu saat diminum berdoa sesuai dengan yang diniatkan maka Allah akan mengabulkan dengan wasilah doa itu bukan airnya wasilah doa itu dengan keyakinannya begitu dia minum selesai dia ambil airnya dia usapkan ke matanya ya Allah saya pengen lihat lagi pengen lihat lagi tiba-tiba terbuka ya terbuka apa yang terbuka loh kok jelas katanya dipakai kacamata jadi buram padahal yang tadinya gak bisa lihat pakai bantuan kacamata jelas ini tidak dipakai buram dibuka lihat lagi jelas dia teriak Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar saya lihat Allahu akbar udah orang Mesir ini viral juga di Youtube viral yang orang Mesir yang tadinya gak lihat sujud menghadap Qiblat minta sama Allah begitu sujud bangun ngelihat lagi sampai askarnya ini ada apa ada apa ternyata bisa ngelihat dipeluk semua askar ya Allah saya bisa lihat lagi ya Allah saya bisa lihat lagi Masya Allah makanya kalau sedang di tanah suci minta yang baik yang benar dari hati kita jangan cuma asal keluar aja minta yang khusyuh turumus doa di Quran surah ke 7 ayat 205 minta yang khusyuh berharap yang penuh dekatkan dari kita dengan Allah maka saat bermimpi tadi ada Al-Bukhari mengulang hafalan tadi pas bertemu di satu hal yang sama tiba-tiba melihat kaget tumpat dikejar ibunya umi 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 saya bisa lihat lagi kaget ibunya bangun begitu bangun kata ibunya akan tak percaya kata ibunya mungkin anakku engkau melihat dengan hatimu dengan mata saya saya melihat ibu kan pakai baju ini sambingnya ada benda-benda ini disebutkan maka keduanya berpelukan Masya Allah dari peristiwa itulah kemudian serius belajar hadith sampai menyelesaikan Soehi Al-Bukhari 16 tahun ditulis di Mekah disempurnakan di Madinah itulah Al-Bukhari ini kisah ini ditemukan nanti di jilid pertama dari 16 jilid nama kitabnya Fathul Bari Fisharah Soehi Al-Bukhari karangan Ibnu Hajar al-Asqallari jilid pertama yang mukaddimah kalau anda punya itu ada yang warna orange tuh terjemahan Indonesia ada jadi halaman 631 sampai 634 paling kiri sebelah agak ke bawah sedikit disitu dijelaskan dan versinya jelas jadi silahkan makanya kalau baca sesuatu tuntaskan dari awal sampai akhir supaya nanti ada kebagian-bagian lain yang bisa kita dapatkan ya paham disini? baik nah wakallal Al-Bukhari maka berkata Imam Al-Bukhari menunjuk pada nama daerahnya nama aslinya tadi siapa? Muhammad bapaknya Ismail kakeknya Imrahim kakek buyutnya Al-Bughirah yang buyutnya Al-Bardizbah tinggal dimana? kecamatan Ju'fah dimana? kebupaten Bukhara dimana? Provinsi Kerasan negaranya sekarang Uzbekistan karena berasal dari Bukhara maka ingin diperkenalkan saya dari Bukhara Allah berikan keutamaan saya kenal Islam maka tambah aliflam di depannya Al-Bukha ujungnya ganti dengan I Al-Bukhari jelas ya? saya dari Banten Al-Bantani saya dari Bekasi Al-Bikasi ya saya dari Tanah Kusir ya Al-Tanah Kusirir baik saya dari Jakarta biasanya gak enak ganti pake Betawi Al-Betawi sampai dengan kiamat tiba diturunkan pada Nabi Muhammad dan orang-orang setelahnya maksudnya gini Allah turunkan surat ini kepada Nabi Muhammad S.A.W. dan diberikan cahaya bukti paling gampang zaman Nabi kan jahiliyah sifatnya ya kan? di tingkat keburukan pada titik terendah itu di zaman jahiliyah pencuri paling hebat jahiliyah pembegal paling profesional jahiliyah pezina paling hebat jahiliyah yang sekarang amatiran semua ya pembulu paling hebat jahiliyah tapi begitu diturunkan surat ini semua dapet cahaya tiba-tiba dari jahiliyah bertransformasi menjadi khaira umat umat terbaik sampai turun Quran surah ketiga al-amran ayat 110 kalian itu umat paling baik yang pernah lahir di bumi Masya Allah yang pernah lahir di bumi yang tadinya titik terendah teman-teman berubah ini saya sering katakan hey kalau ada yang vonis anda sejelek apapun anda masih bisa berubah karena ada orang yang pernah lebih buruk dibandingkan anda dan dia jadi orang paling baik di muka bumi yang pernah diingat anda pernah mabuk ada yang pernah lebih hebat mabuk dibanding anda kalau gak mabuk sehari gak enak rasanya paling minimal lima kali dalam sehari tapi ketika mendapat bimbingan dari Al-Quran berubah jadi orang yang paling taat dan ayat larangan mabuk turun karena permintaan beliau kepada Allah minta kepada Nabi bertanya Nabi menunggu turun langsung kemudian surah sampai Al-Ma'idah 90 itu turun karena siapa permintaan sahabat mulia ini ada yang paling hebat jadi jagoan ada preman paling banyak jahiliyah pejina banyak pemabuk banyak tapi ketika diikuti jadi makanya kalau ada yang memfonis anda dengan keburukan sudah gak usah pesimis ada yang pernah lebih buruk daripada saya belajar Al-Quran jadi baik maka anda pun berpeluang lebih daripada itu jelas? maka kata Imam Al-Bukhari surat ini diturunkan bukan ingin memuliakan umat di zaman Nabi Muhammad saja tapi berlaku bagi orang-orang setelahnya yang ingin mendapatkan kemuliaan dia paham seperti ini? oke kalau sudah paham saya ambil satu kalimat di surat ini kita bahas kedalaman sisi bahasanya dari kitar 5 menit sampai 10 menit setelah itu saya buka untuk diskusi anda boleh bertanya apa yang ingin disampaikan nanti kita tutup kisaran di jam setengah 10 insyaallah kita ada waktu sekitar 20 menit lagi maaf sampai jam berapa kita? oh 11 oh baik gak apa-apa gak apa-apa saya setengah 10 pulang anda jam 11 yuk kita tulis siap ya fokus ya tarik nafas dulu pelan-pelan yuk biar semangat biar semangat biar semangat ikhwan aja akhwat gak usah ikutan ikhwan udah tangan diangkat begini akhwat gak usah ikutan ikhwan aja gini sudah kalau saya katakan hujan rintik-rintik begini dua udah dan rintik-rintik gini udah udah ada badai begini ada badai udah hujan rintik-rintik udah ada badai angin bergelombang angin bergelombang sudah hujan rintik-rintik baik ada badai udah udah ada kiri kiri-kiri 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 kiri sini kiri kiri kiri-kiri dah rapi-rapi-rapi sab sholat, udah, sudah tangan ke depan tangan ke depan, hujan rintik-rintik nah ada bodai nah, oke, angin bergelombang angin bergelombang hujan rintik-rintik ada bodai udah, udah ada disini udah, udah berpkanan udah berpkanan eh, di luar ikut luar ikut, luar ikut hujan rintik-rintik ada bodai oh, angin bergelombang hujan rintik-rintik hujan rintik-rintik ya, kiamat datang udah, udah, udah udah, ibu nanti di rumah aja saya tulis lu, ibu keliatan ini oh, keliatan ibu mendapatkan cahaya iman yang sangat tinggi belum saya tulis, udah keliatan udah, sudah, ayat pertama saya ambil satu lafad saja suratun anzalnaha wa faradnaha suratun saya masuk ke kalimat ini dulu suratun ya sudah saya mulai dari sini dulu suratun kalau diterjemahkan artinya satu surah kalau satu surah berarti mencakup seluruh ayatnya tanpa kecuali jelas? kalau al-fatihah tujuh ayat al-baqarah 286 ayat jadi semua ayatnya tanpa kecuali jadi Allah turunkan surah an-nur ini satu surah tanpa kecuali yang ingin memberikan gambaran-gambaran kepada kita tentang bimbingan menjalani kehidupan supaya mendapatkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala di ketika Allah mengatakan satu surah berarti kemuliaan surah an-nur ini mencakup seluruh ayatnya jangan dipisahkan ingat ya semua ayatnya semua kalimatnya semua hurufnya itu punya cahaya untuk membimbing kita dalam hidup jelas? surah ini itu seakar dengan kata su'run asalnya ada yang menyebut tadi kata su'run su'run atau su'run di antara maknanya pagar pembatas pagar pembatas jelas? kalau kita ingin jadikan sifat dalam ilmu bahasa Arab salah satunya tambah dengan tak di ujungnya tak tak ya nah ini seperti ini tak di fungsi tak itu bisa dua satu menunjuk pada gender untuk pada perempuan kalau ingin menunjuk pada perempuan mu'annas sifatnya yang khusus spesifik gender ke perempuan maka tambahkan tak di ujungnya untuk membedakan dengan laki-laki misal muslim laki-laki jika kita ingin katakan perempuan maka tambahkan tak di ujungnya jadi muslimah muslimah tun unnya hilang muslimah kalau dalam bahasa Arab itu gampang harakat akhir gak usah dibaca an in un simpan tinggal matikan dengan sukun ya muslimah ah walaupun akhirannya un sama ngaji juga begitu harakat akhirnya a gak dibaca jadi sukun alhamdulillahi rabbil alamin akhirnya kan a gak pernah ada imam sehebat apapun hafal kiraat 10 dibaca aja yang mustahil kalau wakaf alhamdulillahi rabbil alamin pasti in pasti mati makanya jangan takut kalau baca wasara baca aja ujungnya matikan baca ba ya tak baca baik walaupun tulisannya un ini un gak usah dibaca baik matikan aja mati awalnya baca dengan satu diantara tiga tiga itu singkatannya ayu a i atau u kalau ada tulisan Arab baca aja yang pede kalau gak a i pasti u jelas ya depannya kalau gak a i pasti u rumusnya gini saya sedang menyempurnakan buku kuantum arabik nanti rumus cepat belajar bahasa Arab rumus cepatnya hidup ayu mati syahdu hidup ayu hidup baca harakat pertama dengan hidup ayu kalau gak a i pasti u mati syahdu matikan harakat ujungnya dengan syahdu syahdu itu sukun sukun itu bahasa terjemahan tenang syahdu tenang matikan dengan sukun ujungnya selesai kita juga punya feeling begitu dibaca baitun pasti antara a dengan i kan kalau gak baca bait bit orang Arab berarti kenal tau maksudnya kemana nanti dia jelaskan oh bait bit bahasa dialeknya slangnya bit bait dibaca benarnya pasti dan mustahil ada orang baca bu mustahil karena depannya ada ya tapi kayaknya buyeti deh ustad udah ya tambahkan tak di ujungnya jadi muslim jadi apa muslimah mu'min jadi mu'minan so'im nah ya nah ini untuk gender nah ini untuk menunjuk pada perempuan kemudian yang kedua ada sifat sifat sifat-sifat yang ingin diiziki sifat-sifat yang ingin dikiri sifat-sifat yang ingin berlaku tambahkan tak diiziki misal ini ada orang yang disebut Muhammadiyah ada ya Ahmad Ahlan masanya Muhammad Darwish jadi berguru nanti ke KHJ Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Mekah balik ke Nusantara ya kemudian ganti nama Muhammad Darwish jadi Ahmad Dahlan bin K. Haji Abu Bakar bin K. Ilyas bin K. Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin K. Gerbak bin Mawana Ishaq keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir Ali Zainal Abidin keturunan dari Al-Hussein Al-Hussein Adik Al-Hasan Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Talib suaminya Fatima Az-Zahra bintu Rasulillahi s.a.w. nyambuh ya Muhammad makanya bikin persyarikatan Muhammad dari nama datuknya iqnya nisbah dinisbatkan kepada jadi semua yang masuk persyarikatan ini saya harap mengikuti sifat-sifat Nabi Muhammad S.A.W. itu maksudnya jelas ya nah su'run su'run dibaca su'run dalam beberapa kalimat orang Arab dibacanya lewat sur surun pagar ditambah tak di sifatnya berarti yang dibicarakan bukan pagarnya tapi sifatnya jelas ya apa fungsi pagar itu bukankah membatasi kan anda punya rumah ada pagarnya ini rumah anda ada pagarnya untuk membatasi mana wilayah anda mana wilayah yang bukan punya anda ada fasum di depan ada jalan fasilitas umum untuk membedakan punya anda dengan umum kasih pagar ya kan maka yang pertama kenapa surah disebut dengan surah kata para pakar Al-Quran untuk memberikan batas mana yang bagian ayat di surat ini dengan mana bagian ayat di surat yang lainnya maka disebut dah surah Al-Baqarah sampai ayat 286 lalu setelahnya surah Ali Imran supaya jadi pagar Al-Baqarah tidak disebut Ali Imran Ali Imran tidak disebut Al-Baqarah jelas sampai sini maka surah disebut surat untuk memagari ayat-ayatnya supaya tidak bercampur dengan ayat yang lainnya tapi khusus di surat An-Nur ini Allah langsung turunkan ayat pertama dengan kalimat suratun suratun ada sifat-sifat pembatas yang saya turunkan di ayat ini maksud pembatas disini pagar bukan pagar terkait ayat satu dengan ayat yang lainnya tapi ada batas-batas dalam kehidupan yang dijelaskan oleh Allah sebagai batas wilayah untuk beraktifitas ini saya turunkan satu surat di surat ini ada batas-batas pagar-pagar pembatas dalam perilaku kita mana yang harus dikerjakan mana yang tidak boleh dilakukan mana yang jangan kelewatan mana yang tidak boleh kemudian kita lewati maka diberikanlah batas-batas yang berarti rambu-rambu dalam hidup kalau kita terangkan dengan kalimat tafsir begini suratun anzallaha sekarang aku akan turunkan rambu-rambu kehidupan batas-batas hidup yang jika anda ikuti batas itu maka anda akan dapatkan cahaya dalam kehidupan anda jelas ini batas melihat itu begini kalau ada yang melewati batas jangan dilihat jelas ini batas mendengar ini begini batasnya sampai yang baik jika melewati yang baik berarti gak boleh didengar ini batas pandangan yang ini kalau ada yang di luar ini maka palingkan pandangan anda karena sudah melewati batas palingkan memalingkan pandangan pandangan disebut basurun dipalingkan gaddun gaddul basar muncul istilah gaddul basar gaddul basar ayatnya cuman di An-Nur di Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki 31 untuk perempuan nanti saat masuk ke ayat itu kulil mu'minina yarhuddu min absarihim katakan pada pria-pria beriman ada batas pandangan jika batas ini terlewati palingkan wakulil mu'minati yarhudna min absarihimna katakan pada perempuan-perempuan yang beriman ada batas pandangan jika melewati batas ini palingkan bagaimana cara memalingkannya nanti saat masuk ayatnya jelas ada batas-batas fikiran habis hati-hati kalau fikiran sudah masuk ke sini jauhi awas fikiran itu sulit dikontrol kalau mata bisa kita kuasai telinga mudah kita arahkan fikiran itu kadang-kadang muncul dengan sendirinya bisa jadi hayalan bisa jadi cita-cita bisa jadi harapan bisa jadi lamunan bisa jadi permainan setan setan kalau sudah masuk kepada hayalan yang buruk maka disitulah puncak keburukan akan tiba dan keburukan itu akan direncanakan masuk ke masjid kan lihat sepatu bagus gimana kalau bisa dapat sepatu itu setan masuk gampang gak usah kerja dia takbir pertama ente mundur ambil seles ya oke nanti kita akan masuk ke situ jelas sampai sini apakah surah disini bisa diartikan satu surah keseluruhan an-nur dengan makna lafzinya atau maknawinya yang dimaksud adalah pengertian jauhnya secara maknawi jadi ilmu balagah namanya ya maka kalau kita baca pakai ilmu balagah maka terjemahannya suratun aku turunkan satu surah yang akan jadi rambu-rambu dalam kehidupan jika kalian mempraktikan ini maka aku akan berikan cahaya kepada kalian dalam hidup sampai cahaya itu kalian bawa menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala jelas sampai sini baik masih ada waktu masih kenapa lemas begitu masih takut habis an-zal-na-ha wa'i an-zal-na-ha ada an-zala ada nazzala beda beda buka Quran surah ketiga ayat ketiga Ali Amran ayat tiga Ali Amran ayat yang ketiga ya saya bantu baca dari awal supaya ketahui Alif Alif Al-Mim Allah La-Ila-Ila-Ila-Hu Al-Hayyul Al-Qayyum ayat tiga sekarang nazzala alaykal kitab bil haqq musaddiq lima bayna wa'anzal at-tawra'at wal perhatikan ketika menyebutkan Allah Quran menggunakan nazzala rinciannya tapi setelah itu pakai anzala untuk tawrat dan injil kenapa Allah tidak mengatakan misalnya anzala alaykal kitab bil haqq musaddiq lima bayna yadayhi wa nazzala tawrat wal injil kenapa tidak mengatakan itu kenapa untuk tawrat dan injil pakai anzala kenapa Al-Quran pakai nazzala dan kenapa di ayat ini surah An-Nur menggunakan anzala anzal na kenapa menggunakan na na itu singkatan dari nahnu kami kok kami Allah kan esah ahad tunggal kenapa menggunakan kami disini haknya jelas kembali kepada surah domir kata ganti pertanyaannya kenapa Allah gunakan anzala dan kenapa menggunakan kata ganti na kami daripada kata ganti tunggal saya bagaimana memahami itu itu akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya bulan depan insyaallah baik pelan-pelan dulu pelan-pelan pelan-pelan supaya mudah diawalkan ya supaya mudah diawalkan baik saya jawab ini dulu ya ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum wabarakatuh assalamualaikum wabarakatuh saya izin bertanya mengambil sumber hukum langsung dari Al-Quran dan hadith itu kan butuh kaidah ilmu lantas gimana terhadap orang yang mengambil sumber hukum langsung dari Al-Quran hadith tanpa penjelasan ulamah sedangkan orang tersebut tidak memahami ilmu yang harus dikuasai untuk mencapai dua sumber tidak boleh tidak bisa Al-Quran hadith itu sumber hukum produk hukum untuk memahami sumber hukum itu sehingga lahir produk hukum mesti ada ilmunya gini bapak ibu sekalian obat itu kan produk ya kan baik untuk mendapatkan obat mesti tahu ilmu meracik obat dan ilmu mendeteksi penyakitnya maka kan belajar dokter kan belajarnya lumayan tuh ya kan ada praktek dulu setelah belajar mau spesialis ngambil lagi bahkan nanti spesialis mata gak boleh ngobati telinga spesialis telinga gak bisa meriksa jantung saya dokter kok pak dokter apa nah ini untuk yang fisik saja kita bisa paham sedangkan Al-Quran dan hadith bukan sekedar obat fisik obat ruh penyakit fisik mesti belajar penyakit ruh lebih dalam lagi belajarnya karena itu ketika Allah menurunkan sumber hukum sebagai solusi dalam kehidupan maka ilmunya pun diturunkan dan minta kita supaya belajar ikhra baca belajar belajar maka ada yang belajar 10 tahun 20 tahun 30 tahun kedokteran belajar bisa 6 tahun agama itu belajar bisa 20-30 tahun saya sampai sekarang masih belajar saya itu hampir sepenuh hidup saya itu pakai belajar pakai belajar dari kecil mulai belajar Al-Quran sampai sekarang taruhlah mungkin saya 4-5 tahun belajar pertama sampai sekarang usia 35 tahun berarti hidup saya 30 tahun belajar sampai sekarang saya masih belajar saya punya waktu khusus untuk mengulang kembali baca lagi kitabnya lihat lagi kalau ada yang salah dikoreksi saya juga belajar yang lain saya belajar bahasa bahasa saya pelajari juga supaya mudah untuk berinteraksi saya belajar bahasa Jepang saya belajar saya belajar bahasa Jerman saya belajar bahasa Perancis saya belajar itu belajar supaya bisa komunikasi gak apa-apa mumpung masih hidup mumpung masih hidup belajar ada waktu kita belajar isi aja daripada isi yang gak-enggak pikirkan yang macam-macam belajar bikin status yang gak jelas aku ingin mencapai surgamu ya Allah belajar 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 isi aja supaya hidup kita itu jelas nah apalagi jika anda ingin paham Al-Quran dan Sunnah gak bisa nyimpulkan sendiri apalagi kemudian baru belajar bisa baca uh udah bikin patwa itu yang repot inilah yang terjadi pada Syahrul kemarin Muhammad Syahrul yang saya bahas disini itu kan gak ada gurunya bu pak gak ada guru arsitek baca Quran baca hadith gaul dengan orientalis tiba-tiba punya pandangan hukum bikin fatwa hubungan seksual di luar nikah halal hukumnya itu kalau Abu Jahal masih hidup kaget tuh Abu Jahal beneran beneran kalau ya mungkin gak kaget Abu Jahal kaget Abu Jahal Abu Lahab sebab di di tata hidup jahiliyah itu nikah itu terhormat makanya Nabi Muhammad itu ketika ditawari disogok oleh mereka ya kata mereka Muhammad sudah lah kamu ingin jadi pemimpin kami berikan yang terbaik kamu ingin perempuan paling cantik yang kamu ingin miliki kami fasilitasi untuk pernikahanmu bahasanya kami nikahkan bukan kami bookingkan kami nikahkan di nikah itu itu sistem hukum terhormat di jahiliyah untuk pernikahan di orang yang berhubungan tidak menikah itu celak di jahiliyah itu walaupun jadi keseharian itu amaran keseharian untuk menunjukkan sifat jahiliyah tapi itu aib di mata mereka cuma karena jahiliyah itu dipraktekan yang terhormat itu nikah jelas ya makanya kalau teman-teman kembali belajarnya benar bersumber dengan cara yang benar itu akan mendapatkan kesimpulan yang benar di hati-hati ya hati-hati amanat para ulema kita dulu walaupun hafal ratusan ribu hadis tapi tidak paham isinya jangan memberikan fatwa bisa salah nantinya bisa keliru saya dalam waktu dekat ini insyaallah juga dengan teman-teman ini akan sudah kumpul-kumpul dengan ustad-ustad juga saya usulkan Alhamdulillah ada yang ingin membuat juga aplikasinya kita ingin membuat aplikasi untuk menerangkan ustad atau sistem web jadi menerangkannya begini maksudnya latar belakang ya backgroundnya ini ustad ini ada berapa di daerah ini di wilayah ini di Indonesia pada umumnya backgroundnya apa ini ahli fikir ini ahli tafsir ini ahli hadis ini ahli Quran jadi kalau bapak ibu ingin belajar tinggal buka klik tanah kusir ustadnya ada sekian yang tafsir datang ke tafsir hadis datang ke hadis karena tidak semua ustad menguasai semua ilmu jelas ya baik kalau susah bagaimana ustad bisa gak ke ustad google google juga gak ada kerasanat ilmunya awas hati-hati saya bersabar aja dengan situasi sekarang karena saya anggap wajar biasa yang baru belajar kita hormati yang semangat gak apa-apa makanya kalau ada orang misalnya cepat menyalahkan atau apa dipahami aja mungkin baru belajar jangan ikutan marah saya membiasakan diri untuk tidak mencelah atau membiasakan marah tidak gak apa-apa mungkin baru belajar saya baru seumur-umur di Indonesia di Tripoli saya diminta memberikan fatwa kemudian jadi amin khutbah amin khutbah itu kayak ketua emu'ilah kalau di kita gitu kan diboleh ngasih fatwa boleh ngasih pertimbangan hukum bahkan kalau ada orang mau khutbah itu teksnya dikeserahkan lu ke saya untuk dicek dicek dulu dilihat baru boleh khutbah jadi saya yang tentukan untuk khutbah di jamiah dawa islamiyah boleh silahkan naik disini saya disebut bid'ah ustad bid'ah katanya ya gak apa-apa lah gitu nikmat juga Alhamdulillah tapi gak apa-apa gak usah marah karena mungkin belum tahu tak kenal maka kata taruh aduh ibu kenal dengan suami tetangga tapi gak harus sayang taruh safwan sejen bertanya bagaimana menurut buya bagi orang-orang yang sering mengakhirkan sholat isya boleh kalau memang ditujukan untuk bisa menunaikan tahajud di malam harinya jadi mengakhirkan sholat isya itu satu rangkaian dengan tahajud ya makanya sunnah itu boleh kalau anda ingin akhirkan akhirkan sholat isya ada dua biasanya satu kondisi pengajaran sedang mengajar kalau jamaahnya itu saja yang ikut jamaahnya itu misal anda sedang pengajian nih tanggung misalnya pembahasan itu yang ngaji itu saja yang jamaah isya pun itu maka itu boleh menyempurnakan dulu pengajiannya kemudian sholat isya dengan niat takhir bin niat takhir tapi kalau pengajian itu di tempat umum yang orang lain bisa mampir sholat maka sunnahnya berhenti sejenak sholat dulu karena ada orang yang gak ikut ngaji mungkin ingin ikut sholat saja begitu anda teruskan ngaji tidak ada kesempatan dia untuk sholat disitu dia pergi oh gak ada jamaah disitu begitu pergi meninggal siapa yang tanggung jawab kalau bin niat takhajud boleh pengajian di masjid An-Nur Tanah Kusir dimulai pada maghrib selesai jam 3 malam misal nyambung ke tahajud untuk mengerjakan sunnah misal itu silahkan aja jadi kalau anda ingin mengakhirkan isya bin niat takhajud dengan niat menyambungkan sholat isya dengan tahajud sahabat yang sering mengerjakan itu namanya Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu dan itu pun dikonsultasikan kepada nabi dan nabi mengizinkan itu jelas ya jadi kalau niatnya mengakhirkan isya supaya bisa bangun dan nonton bola maka itu tidak dibunarkan Assalamualaikum Ustaz kalau hijrah amalan apa yang harus dikerjakan dan doa sehingga proses hijrahnya tercapai baik saya mau mengundang Ustaz ke tempat pengajian saya untuk menambah ilmu tentang Islam saya sunnah sunnah terima kasih jazak Allah khair semoga Allah muliakan anda kalau ingin berhijrah maka dimulai dengan 3 cara yang paling utama yang pertama berdoa supaya Allah menguatkan niat hijrahnya karena untuk hijrah itu tidak mudah untuk berubah itu tidak mudah ya para akhwat saudari-saudari saya yang semoga dicintai oleh Allah terus yang belum berhijab ingin berhijab ingin berjilbab itu tidak mudah yang paling tidak mudah itu melawan gejolak hati awas-awas jangan ikuti perkataan orang kalau orang itu gak akan pernah selesai komentarnya anda gak berhijab dengan anda berhijab pun dikomentarin juga ya gak berjilbab dikomentari ya anda belum berjilbab dikomentari nih bagus rambutnya nih kalau berjilbab lebih bagus lagi begitu berjilbab orang lain komentar lagi soleha sekarang masalah gak akan selesai komentar manusia itu jadi tempatkan satu aktivitas sesuai dengan ranah hukum yang benar ketentuannya apa kalau udah gitu istiqomah selesai jelas ya dan pikirkan akibatnya tadabur namanya aduh saya malu nanti kalau gak berjilbab sekarang saat hidup karena saat wafat diantara kain kafan untuk perempuan itu ada jilbabnya itu beda kain kafan perempuan dengan laki-laki ya kalau perempuan wafat itu ada bagian helai kain kafan itu untuk kerudungan jilbab makanya jangan mau ya saudari-saudari saya dimanapun berada jangan mau dijilbabin saat meninggal maksud kalimat saya itu maksudnya begini jangan mau pas meninggal baru dijilbabin itu maksudnya itu maksudnya mulai saat hidup hidup berjilbab sehingga konsisten saat wafat pun dijilbabin kan jadi aneh hidup tidak berjilbab wafat dijilbabin jangan bikin malaikat bingung kamu siapa sekarang berjilbab cie cie wah capek itu kasihan ya jangan bikin capek lah hidupnya itu pertimbangan aja malu sama orang malu nanti kan roh itu akan merasakan apa gak malu datang orang terus menjilbabin anda saat meninggal sedangkan rohnya kan merasa roh itu kan ada dicabut kan melihat keadaannya siapa yang datang siapa yang melayat kuburan siapa yang ucapkan salam dijawab dari situ apa gak malu ketika gak berjilbab tiba-tiba dipakaiin nangis anda nanti dan sudah tidak ada waktu untuk kembali anda bermohon pada Allah ya Allah fa'asadakahu aku minasuali insya Allah satu detik aja ya Allah satu detik untuk berjilbab gak bisa gak bisa kamu akan pulang sekarang selesai jadi berdoa dulu supaya dikuatkan oleh Allah dengan doa itu nanti mantap hati kalau sudah mantap hati yang kedua cari guru untuk memimping gurunya yang benar ya kamu hijrah pengen pahala paling besar gak? jian boom tuh depan itu tuh waduh nah itu tinggalkan seperti itu jauhi ya cari guru yang baik guru yang baik itu siapa cirinya gampang guru yang mengajak pada nilai keislaman yang benar islam itu damai islam itu tenang islam itu tenram islam itu baik itu kata dasarnya islam itu patuh tunduk kepada Allah jadi ketika dia ngajak yuk sholat belajar dengan baik ya kasih ilmunya begini cara ilmu sholat yang baik yuk berbakti pada orang tua gini caranya yuk bertetangga yang baik yuk dengan teman-teman yang baik yuk kemudian cari berkata yang tutur baik itu guru yang benar jangan sampai anda hijrah belajar pulang-pulang dari situ pandai mencaci pandai mencelak sekarang saya agak bingung ya demi Allah saya katakan saya bingung sejak saya pulang ke Indonesia itu saya mencari celahnya dimana ini kok bisa orang belajar ngaji pulang-pulang sama istri suami ribut ada yang sampai pisah juga ini belajar apa gitu zaman nabi dulu orang terpisah itu disatukan orang sekarang ada yang belajar pulang ke rumah jadi pisah dengan tetangga jadi ribut jadi gak kenal tetangga aneh saya tetangga kok masa gitu saya akan baik gitu jadi cari guru yang ketiga buat prioritas amalan jangan lompat-lompat dulu buat prioritas dulu pelan-pelan aja nikmati aja pelan-pelan toh orang badu juga di hadis muslim datang kepada nabi bahasanya ringan ya rasulallah bima makna alimni amalan basiatan yudhulil jannah ya rasulallah ajarkan padaku ilmu yang sederhana aja yang penting saya masuk surga pintar kan modal dikit keuntungan pengen banyak ya Allah yang sederhana aja ya rasulallah yang penting masuk surga maka yang nabi diajarkan sudah cukupkan dengan yang fardu ini sholat fardu gak usah kerjakan kecuali kalau pengen tatawu ila ila antatawa kalau pengen sunnah nih zakat kalau pengen sunnah infah apa kata orang ini ya rasulallah saya akan iltizam komitmen dengan yang fardu saya gak akan kerjakan yang sunnah kata nabi bahkan dia katakan saya akan jaga diri saya maksudnya gak bermaksiat jadi jaga maksiat dia pergi konsisten dengan yang wajib yang sunnah gak pernah dikerjakan terus fantolako dia pergi kata nabi kalau benar komitmen dengan perkataannya masuk surga dia susurga dia kerjakan yang fardu aja sunnah gak dikerjakan puasa sunnah gak pernah sholat sunnah gak pernah tapi catatan hindari maksiat karena setiap bermaksiat pahala ditarik untuk melutup dosa orang ini kan tinggal di padang pasir kalau di padang pasir mau maksiat bagaimana eh mau zina gak ada yang dilihat yang dilihat untah untah emang kan gak pake baju apa yang dilihat siapa yang dilihat untah padang pasir lagi ini maksiatnya tipis ente pengen ngikutin mustahil karena kita tinggal di lingkungan seperti ini tiap hari maksiat kelihatan terdengar gibah di setiap tempat sekarang gibah masuk ke rumah dikemas lagi dengan kemasan yang bagus masuk ke TV ada acara ada ini dinikmati juga bahkan dihitung kapannya jadwal acaranya eh cita-cita surga tapi menikmati menikmati maksiat kan bahaya gitu jelas ya nah jadi bikin prioritas sholat dulu sholatnya bagus naik puasa ya ilmunya diisi senin dulu gak apa-apa biasanya gak kuat sekuatnya dulu sampai zuhur buka terus ke asar gak apa-apa bukan aib kok bukan aib gak ada masalah bukan aib bukan aib jangan dipaksain tiba-tiba sampai maghrib berjuang berjuang syahid syahid terus pingsan terus orang gara-gara kamu puasa dipuasa yang disalahin ya sampai maghrib besok selesai alhamdulillah konsisten dulu senin jangan nambah kamis dulu begitu enak masuk kamis belajar ilmunya lagi ada puasa apa lagi ayam ulbit ayam ulbit tiga hari pertengahan bulan 13, 14, 15 ada puasa apa lagi puasa daud sehari puasa sehari gak ikuti tapi ilmu di pelajari lagi jangan nyimpulkan sendiri oh kalau ada puasa daud berarti ada sholat daud hmm subuh sholat bulid tidak asar sholat maghrib tidak belas ya bikin prioritas punya catatan nah kalau sudah begitu hijrahnya enak dan yang terakhir bergaul bersama orang-orang sholat itu dia cukup dengan amin gaul lihat maka di dalam rumah hijrah bareng-bareng suami jadi sholat saya jadi sholat maka anak otomatis akan sholat semua tetangga cari teman yang sholat entum kalau cari ilmu cari sekolah-sekolah yang baik kampus yang baik pilih teman-teman yang baik di kantor pilih teman-teman baik supaya mengajak pada yang baik jadi kalau sudah gotong royong ibadahnya ringan nanti begitu misalnya maaf ya Allahu Akbar Allahu Akbar teman yang ngajak ayo ke masjid tapi kalau gak dapat yang begitu nanti susah yuk sholat yuk ah sholat nomor dua nomor satu ini dulu nah itu susah nanti capek carilah rizki itu teratur dunia kita sudah jelas surga kita yang belum jelas jika anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan maka berlomba dengan para pendosa untuk bertobat dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kami menyampaikan informasi pengumuman yang lain mungkin di kesempatan lain kami jawab insya Allah yang pertama Alhamdulillah saya bersyukur pada Allah bahwa semakin banyak yang semangat untuk belajar untuk mengaji di tanah kusir ini mula-mula kami di rumah pengajian kemudian ke masjid sekarang banyak orang senang untuk belajar ada rencana masjid ini katanya tadi saya disampaikan dan ingin direnovasi karena itu untuk bulan depan kita akan gunakan masjid yang lebih luas di dekat sini ada masjid Al-Hikmah nanti mungkin akan di-share baik oleh panitia disini oleh pun di media sosial kita di jalan kebayoran lama ini dari dulu lama sampai gitu disini samping saya juga haran begitu bikin kebayoran baru pindah tempat kenapa gak ganti nama aja sudah jadi di masjid Al-Hikmah namanya saya pun belum kesana cuman pernah lewat itu satu ayo silahkan bu disini tidak ada kolom komentar jadi sudah cukup dulu saya infokan cukup satu dua ah baik Alhamdulillah yang kedua ah iya teruskan kata anak itu baik yang kedua ibu dan bapak sekalian insyaallah kita pun akan memulai karantina Al-Quran kemarin ada yang sudah tes dan kita karena ada terbatas ya untuk tempat dan trainers kita terima dulu di Bekasi nanti akan berlangsung di sekitar 4 hari lagi pekan depan kami semalam Jumat akan dimulai kita doakan mudah-mudahan lancar itu program 30 hari 30 juz Alhamdulillah angkatan pertama ada yang selesai 24 hari 25 hari ada yang 30 hari 30 juz bukan juz 30 nah nanti yang belum masuk insyaallah bulan depan kita ada karantina akbar jadi saya sekarang sedang menulis buku saya siapkan jadi tidak harus datang ke base camp kami bisa anda menghafal di rumah di tempat masing-masing nanti petunjuknya saya turunkan jadi satu buku khusus dengan teknisnya secara detail disitu nanti insyaallah diberikan videonya juga jadi ada CD-nya masuk ke situ nanti kalau mau setoran tinggal datang ke senter kami nanti insyaallah dan yang ketiga insyaallah dalam waktu dekat kita doakan ya nanti saya infokan lebih detailnya kami sekarang sedang membuat desain untuk pusat keislaman di dunia di pusatnya dari Indonesia salah satunya nanti ada pesantren disitu ini sudah banyak ditanyakan banyak orang lahannya sedang akan kami akuisisi dalam waktu dekat kami nanti akan ajak anda untuk sama-sama beramal soleh disitu supaya kita bisa berwakaf bareng-bareng ini semua yang kami bangun kami buat itu sudah kami niatkan untuk wakaf mahasislam saya pun mendidik anak-anak nanti ada situasi yang akan berangkat ke timur tengah sekarang itu akan teruskan kami di masa depan jadi saya meninggal mereka yang teruskan jadi berputar disitu aja putar-putar jika kami selesaikan sendiri kami selesaikan tapi kalau kira-kira itu bisa dibagi untuk semua punya saham maka kita bagi kayak kami bikin gedung dakwah itu sudah ada yang satu orang ingin menangani saya bilang gak mau karena pahala ini akan mengalir dengan sangat banyak saya pengen semua dapat maka dibuka saya bilang dua pekan kalau dua pekan gak selesai maka sudah ada yang akan menyelesaikan dibuka masya Allah semua ada saya senang tuh ada yang seribu ada yang dua ribu ada yang sepuluh ribu rupiah tapi pahala dia ada disitu dan itu bukan milik saya itu milik umat islam maka kami sudah daftarkan kepemilikan itu sudah ada di audit dan sekarang insya Allah semua itu diasuh oleh kuantum akhir institut tapi diserahkan nanti untuk umat islam keseluruhannya mudah-mudahan saya wafat nantipun akan ada yang meneruskan kembali karena kan kita tidak tahu kapan wafat bisa anda duluan saya belakangan mungkin atau kan bisa berubah saya belakangan anda duluan atau memang juga mungkin saya duluan bisa saja duluan membawa jenazah anda sudah ya di doakan aja supaya baik semua dan tolong yang di luar teman-teman tolong saya berikan akses saya menyayangi anda seluruhnya tanpa kecuali dan saya berdoa kebaikan dan kalau pun tidak memungkinkan tidak harus bersalaman karena saya harus segera kembali untuk berdakwa dan kita doakan semuanya baik insya Allah Ya Allah jadikan kami termasuk ahli Al-Quran jadikan Al-Quran sebagai sahabat kami di dunia syafaat bagi kami di akhirat Allahumma nawwir Ya Allah kuluban Nabi Nuril Al-Quran Ya Allah sinari hati kami dengan cahaya Al-Quran wa nawwir akhlakkan Nabi Nuril Al-Quran Ya Allah sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Quran Allahumma nawwir hayatan Nabi Nuril Al-Quran a'ilatan Nabi Nuril Al-Quran kuburan Nabi Nuril Al-Quran Ya Allah sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Quran sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Quran sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini Jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini Ya Allah kecuali yang kau telah ampuni segala dosanya Jika ada yang tengah gelisah Jangan biarkan dia meninggalkan madris ini Kecuali yang kau telah tenangkan keadaan hatinya Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini Kecuali yang kau sembuhkan penyakitnya Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah Rabbana atina fi dunya hasana Wafil akhirati hasana tawakina Bifadlika subhanacab Rabbika rabbil aizzati amma yaa sifun Wasalamun ala 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 mersalin Wa akhiru da'wana Subhanaka allahumma wabihamdika Asha'adu an la ilaha illa anta Nasta'afruq wa natubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh